Artis Gisela Anastasia atau Gisel keluar dari Dirk Rimum, Polda Metro Jaya, Jakarta setelah diperiksa selama 2 jam setengah untuk kasus video syur pada Jumat 10 Desember. Gisel diperiksa dengan didampingi oleh kuasa hukumnya Sandi Arifin. Menurut Sandi, Gisel ditanya sebanyak 12 pertanyaan oleh tim penyidik. Namun, Sandi Arifin pun enggan menjelaskan detail dari isi berita acara pemeriksaan. Kali ini karena menurutnya itu adalah kewenangan penyidik. Gisel mengakui merasa was-was ketika dipanggil pihak kepolisian untuk diperiksa. Kekasih dari mantan pebasket Wijaya Saputra alias Wijin ini pun mengaku kini sudah lebih berdamai dengan keadaan dan juga kehidupan religinya sudah lebih kuat sehingga tidak panik seperti dulu. Gisel masih harus menjalankan wajib lapor ke Polda setiap Senin dan Kamis. Ada pun Gisel dan Michael Yukinobo de Fretes ditapkan sebagai tersangka atas kasus dugam pornografi berkaitan dengan video SURE pada bulan Desember 2020 yang lalu. Kehidupannya kan memang masih terus berjalan, jadi ya berusaha melakukan yang paling baik aja yang bisa dilakuin, kerja, buat BMP, atur waktu semuanya, sambil ini memang masih di dalam proses juga kan. Tapi memang pes ini kayak datang lagi agak begini nih, oh oke mulai lagi, apa-apa, tapi tetap-tetap-tetap apa, sama kita memang masih dari kemarin kan, pokoknya kita operatif aja, ada siapa.